Nah ini berita selanjutnya nih lor, terhitung sejak awal bulan September 2023 hingga saat ini akibat dampak dari kabut asap, sedikitnya terdata sebanyak 2.429 kasus wargo batang hari terserang infeksi saluran pernaposan akut atau ISPA. Kayak mana beritanya? Ini dia. Sebekan terakhir laporan yang masuk ke Dinas Kesehatan Batang Hari, terdapat 447 kasus warga menderita ISPA. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nur Jali menjelaskan, tingginya kasus ISPA disebabkan karena cuaca yang kurang sehat. Angkanya cukup tinggi mengingat cuaca yang tidak sehat akibat kabut asap yang melanda batang hari. Sejak kabut asap yang ditiup angin akibat pembakaran hutan dan lahan, di patang hari sedikitnya terdapat 1.429 warga patang hari yang menderita ISPA. Kita melihat dari mulai minggu ke-34 sampai dengan minggu ke-39 ini memang terjadi peningkatan kasus dan terlaporkan atau terkonfirmasi di kami itu ada 2.429. Itu adalah yang dilaporkan dari 18 puskespas yang ada di Batang Hari. Ini karena terjadi kabut asap ini maka kasus ini apa namanya semakin meningkat gitu. Kalau penyebab lain kita tidak tahu ya karena ini hanya yang dilaporkan terkena ISPA saja gitu. Pertama ya, kurangi aktivitas di luar ruangan. Kalau memang butuh sekali untuk keluar ruangan boleh, tetapi tetap menggunakan masker, penyebab putih yang banyak, itu jaga kondisi dengan makan-makanan yang bergigi dan lain sebagainya. Nur Jali mengingatkan untuk masyarakat kabupaten batang hari untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta menjaga kondisi tubuh selalu mengkonsumsi vitamin dan memperbanyak minum air putih. Sementara berdasarkan data DINCAS Batang Hari, kasus ISPA tertinggi berada di Kecamatan Batin 24 dan Kecamatan Pajubah. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan. Selamat menikmati.